Intro Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Presiden PKS Hamad Shaiku mengakui mendapatkan tawaran dari Kubu Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 Shaiku mengatakan pihaknya masih mengkaji segala tawaran yang ada Hal itu disampaikan Presiden PKS Hamad Shaiku di kantor DPP PKS pada selasa siang PKS sebelumnya melalui Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta sudah mengusulkan Anies Baswedan untuk kembali maju dalam Pilgub DKI Di sisi lain Shaiku mengatakan partainya juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta Jadi saya katakan ini kondisi masih sangat dinamis Tapi kita tadi salah satu yang pertama kali menghubungi kami tentu pada saat perusahaan MK pada datang ke sini Jadi kita harus menghormati, menghargai juga Nah walaupun komunikasi-komunikasi dengan partai-partai yang lain tetap terbuka gitu ya Sehingga ada tawaran-tawaran yang lain juga kita kaji gitu ya Jadi sekali lagi ini memang belum pada tataran yang sudah final Mesti sangat dinamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda Sahabat BN Kabar mengejutkan Beredar sekarang ini BKS ditawari Oleh istana Kursi calon wakil gunur Asalkan tidak mengusung Anies Ini benar-benar Tawaran yang menghiurkan Dan Ini pun tampaknya suatu ujian bagi PKS Apakah PKS Akan lebih mementingkan jabatan Daripada komitmen Apakah PKS Akan lebih mementingkan tahta Daripada istiqomah Sahabat BN Kita tahu bahwa PKS ini Telah cukup lama Bersama dengan Anies Soswedan Saling memberi dan saling menerima Tidak dapat lagi Dielakkan Antara Anies dengan PKS Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Anies ini mungkin Lebih PKS Daripada sebagian kader PKS Tetapi ketika sekarang ini Anies Dikehendaki oleh rakyat Jakarta Agar kembali lagi menjadi gubernur Jakarta Memimpin mereka Karena mereka sangat merindukan Tangan dingin Anies Untuk kembali Membawa Jakarta Minimal ke era Anies dulu Kalau tidak akan lebih dari era Anies dulu Dari kondisi Jakarta sekarang ini Yang cukup menyedihkan Dibandingkan di saat Anies dulu Menyimpin Jakarta Jack Linko yang membuat rakyat Jakarta Gratis pepergian kian kemari Sepuas-puasnya Dengan Angkot yang telah disediakan Dengan sangat representatif Air bersih Yang disediakan oleh Anies Dengan sangat murah Dunia pendidikan yang dirasakan oleh rakyat Sangat membantu Mereka Untuk menyekolahkan anaknya Karena Mereka banyak dapat fasilitas Untuk membuat anaknya bisa sekolah Kerukunan umat beragama Yang dirasakan oleh para tokoh-tokoh agama Yang meliputi lintas agama Dengan prinsip yang dikemukakan Anies Berupa kesetaraan Warga Kampung Bayang Yang telah Hampir Menikmati Kejateraan hidupnya Tetapi terulur Gegara Anies Berhenti menjadi gubernur DKI Jakarta Digantikan PJ Gubernur Dari Istana Semua itu Taklah mudah Rakyat Jakarta melupakannya Ketika Baru saja Rakyat Jakarta Mengalami Kekurangan air besi Mereka sampai-sampai Harus membeli air Di salah satu Kota administratif Jakarta Tentu saja Membuat mereka semakin Merindukan Anies Datang kembali ke Jakarta Memimpin mereka Dan tentu saja Rakyat Jakarta Berharap PKS Yang berada Di garis depan Mendukung dan Mengusung Anies Tetapi Angin politik Akhir-akhir ini Tentu saja Membuat Rakyat Jakarta Merasa Goyang Terkejut Kenapa Kenapa Karena tampak PKS Sepertinya Tidak akan Mencalonkan Anies PKS Malah mengatakan Ingin mengusung Dari internalnya Setelah itu PKS Mengatakan Dia Ditawari Cawaku Sahabat Sahabat BN Rakyat Jakarta Mungkin sangat Menginginkan PKS Cawagupnya Anies Tetapi Terlepas dari Semua itu Yang mengejutkan Bagi Rakyat Jakarta Tentunya Ketika PKS Ditawari Cawagup Andaikan PKS Menerima Tawaran Cawagup Dari Lawan Anies Dan Meninggalkan Anies Pada Pilkada 2024 Ini Kita Yakin Rakyat Jakarta Akan Menganggap PKS Bagaikan Membalas Air Santan Yang diberikan Anies Dengan Air Tuba Kepada Anies Kenapa Dikatakan PKS Membalas Air Santan Dari Anies Dengan Air Tuba Tidak Dapat Kita Menutup Mata Bahwa Kenaikan Perolehan Kursi PKS Di DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2024 Ini Sehingga Mencapai 18 Kursi Dan PKS Merupakan Pemenang Pemilu Jakarta Tidak Terlepas Dari Akibat PKS Mendukung Dan Mengusung Anies Di Jakarta Bahkan Efek Anies Ini Di Jakarta Tidak Sada Dirasakan Oleh PKS Tetapi Juga Dirasakan Oleh Partai Partai Yang Berada Di Koalisi Perubahan Yang Mendukung Anies Pemilu 2024 Lihat Saja Nasdem PKB Mengalas Jika PKS Sempat Mengecewakan Anies Dalam Pilkada Jakarta November Ini Nanti PKS Jangan Cepat Menyimpulkan Bahwa Rakyat Jakarta Akan Merupakan Hal Itu Pada Pemilu 2029 Nanti Kalau Sekarang PKS Jadi Pemenang Pemilu Di Jakarta Memperoleh Kursi 18 Insya Allah Jika PKS Sempat Mengecewakan Anies Kursinya Akan Jatuh Berantakan Besok Di Pemilu 2029 Sahabat BN Untuk Itu Tentu Saja Rakyat Jakarta Berharap Kepada PKS Jangan Sampai PKS Dicep Oleh Rakyat Jakarta Telah Berubah Komitmennya Telah Silau Oleh Tata Sahabat BN Dukungan PKS Kepada Anies Oswedan Diharapkan Oleh Rakyat Jakarta Tanpa Sarat Kalau Politik Nanti Mempersatukan Anies Sebagai Cagup Dan Kader PKS Sebagai Cawagup Alhamdulillah Itulah Harapan Rakyat Jakarta Tetapi Andaikan Tidak Terjadi Demikian Bagi Rakyat Jakarta Tampaknya Sekarang Yang penting Asalkan Tidak Kaisang Yang Menjadi Cawagup Anies Oswedan Dan Rakyat Jakarta Tentu Berharap PKS Dengan Istiqamah Menerima Ini Demikian Juga Dengan Partai Nasdem Partai PKB Tentu Saja Rakyat Jakarta Berharap PKB Dan Nasdem Ini Ingat Bahwa Suara Mereka Kursi Mereka Naik Di Jakarta Tidak Terlepas Dari Efek Anies Oswedan Karena Itu Rakyat Jakarta Tentu Sampai Sekarang Masih Kesal Terutama Pendukung Anies Ketika Dulu Ada Partai Yang Mengatakan Anies Sudah Dicalonkan Bahkan Dikatakan Pulas Anies Tidak Membalas Jasa Sebenarnya Yang Harus Berterima Kasih Bukan Anies Kepada Partai Yang Telah Mendukungnya Menjadi Gubernur Jakarta Dulu Tetapi Partai Itulah Yang Harusnya Berterima Kasih Kepada Anies Sebab Akibat Anies Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dulu Partai Pendukungnya Mengalami Kenaikan Perleng Kursi Di Jakarta Sayang Politik Suka Benar Membalik Balikan Fakta Demi Elektabilitasnya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh